Tanya ada petani, Al-Fallah Seyidul Bilad petani tuan di muka bumi ini Jangan mengeluh kalau sekarang rambutan kok busuk, mangga kok busuk Sejak awal bibit apa yang kau tanam? Keliatannya bagus, Ustadz Pas dikupas ada ulet, ini dari mana masuk? Ini ulet Wallah-wallah Sama kayak kita ngomongin anak Ya Allah Ustadz, udah dipesantrenin Ustadz Pesantren mana yang dia gak masuk? Oh pindah-pindah dong Ustadz Artinya udah masuk ke semua lemaga pendidikan Usaha sudah ada, kok gede begini? Kayak buah penyakit bawaan, kayak buah tadi Keliatannya bagus seperti itu Tetapi tetap ada sebab akibat Ada sebab akibat, kekurangannya nanti ada Kalau bahasa pertanian tuan Masya Allah Jelas-jelas sekali seperti itu Nah dia persiapkan itu Dia persiapkan, empat bulan ditiupkan roh Ya maka Bukan, bukan, memang tuh empat bulan tuh kata Aisyah R.A. puncaknya rasa yang hidam Semua dirasa disitu Kalau agamanya bagus Ya dia banyak istighfar Bukan banyak mengeluh Tapi kalau gak berilmu Empat bulan tuh Aji mumpung tuh Oh ngeluh Abis Semua diminta Kalau gak dikasih Anak ngiler Ya kalau gak ngiler Bukan anak Bapaknya namanya Begitu ya Anak pasti ngiler Aduh Pak Ya Allah Pak Ini anak nih kayaknya gak bisa diem Pengen mobil ya rupanya Ini sih kelewatannya Ya udah Pak Ngalah aja cari deh Pak Kali aja dengan ngasih dia mobil Kita punya dealer Ya gak gitu kali ya Aduh udah punya mobil Kayaknya ini anak tetep gak bisa diem Dia butuh rumah yang garasinya gede deh Pak Aduh masalah Butuh jalan-jalan Ah itu jangan Takutnya ini Ayahnya ini kan orang tua Mustajab doa Lahir belum Akhirnya udah disumpah-sumpahin Ini anak lahir belum Kurang ajar Lahir kurang ajar tuh Anak tuh Jangan Terus dia berdoa Terus dia berdoa Dia berharap kemuliaan Dia tahu sekali Bahwa ternyata memang Islam tuh mensyariatkan Kalau pengen punya keturunan Salah satu adalah Banyak beristighfar Ya jadi ada nasihat ulama Orang tua yang belum juga dikarunia anak Selain berdoa Dakin dia banyak istighfar Banyak istighfar Dengan sabar Amalkan tuh istighfar Wa astagfirullahaladzim Wa la ilaha ila anta Mu'arabbana zulamna Angfusana Fadal Baca istighfar Karena memang surat Nuh Ayat 10 hingga 12 Kalau berfirman Ini ayat gak berubah Kita kudu yakin Allah yang bilang Ketika Nabi Nuh Mengatakan kepada mereka Istagfiru Rabbakum Mohon abunlah Sama Rabb kalian Jangan khawatir Sesungguhnya Dialah Allah yang maha pengampun Kalau kamu sudah beristighfar Kata Nabi Nuh Allah pastikan Allah akan turunkan hujan untukmu Kalau sudah turun hujan Berkah hujan yang pertama Allah akan perbanyak hartamu Bagaimana caranya musim hujan Banyak harta Macem-macem Pohonan numbuh Pertanian bagus Betul Ojek payung laku Oh macam-macem Wabanin Allah kasih anak Makanya kita di Indonesia Hujan musimnya Masya Allah Gak berbatas Berkah betul-betul Jangan takut Orang sekarang Buah kendaraan hujan Minggir Terusin Kalau gak penting-penting amat Jalan terus Kenapa Hujan itu bikin subur Hujan Orang mandul Rutinin mandi hujan Subur Abis ini pada mandi hujan Allah yang bilang Saya cuma nyampein doang Artinya betul Artinya betul Berkah dari langit Nggak usah Bidadari Karena yang dia tahu Suami Tuhannya di bumi ini Cuma mungkin kita yang Mesti maklum Kalau lagi hamil Gerakannya lambat Gak seperti orang yang Gak hamil Ya tolong Siapkan maklum Dia siap melayanimu Kamu melayani dia Kalau memang dia sudah mulai lambat Kita jangan terus Apa Sengaja nyuruh-nyuruh Yang tadinya ambil air Diambilin Yang gak salah lah Ambil sendiri lah Tolong minta Tolongin lah Apa sih yang kira-kira Kita gak bisa Memang hukum asalnya Kita bisa kok Mantan anak kos Betul ya Semuanya juga bisa Sebenarnya Cuma ini kan Pas udah nikah Jadi kayak bayi bongsor Amin Amin Gitu ya Jadi bodoh Kita habis nikah Bener-bener ya Didik Didik Orang itu Untuk tahu Bahwa gak selamanya Harus diminta Gitu ya Masyuk